Bismillahirrahmanirrahim Fitrah itu, yaitu segala yang melekat pada kehidupan manusia Setidaknya ada lima yang sangat bermakna Satu, al-khitan, yaitu berkhitan Yang kedua, al-istihdad, membersihkan rambut di sekitaran kemaluan Kemudian yang ketiga, natf al-ibti, yaitu cabut dan membersihkan di bulu ketiak Yang keempat, kosus syarif, yaitu menipiskan kumis Dan yang kelima adalah taklimul al-far, yaitu memotong kuku Dari lima hal ini, kita akan mengambil satu untuk memberikan praktikal yang singkat Dan sudah untuk dipahami, yaitu tentang memotong kuku Dan melekat, ini disebut dengan fitrah karena membersihkan, memotong, merapikan kuku Adalah bagian yang menunjukkan tentang kebersihan yang memang menjadi bawaan fitrah manusia Cenderung hidup lebih bersih, lebih lapih, lebih indah, dan lain-lain sebagainya Dan kuku adalah bagian yang melekat pada kehidupan kita Karena itu, insan beriman, orang Islam itu mesti tampil dengan bawaan fitrahnya Senang dengan kebersihan, kerapian, termasuk mengatur tentang kebersihan dan kerapian kukunya Dalam Islam diajarkan kita bagaimana cara memotong kuku yang baik Para ulama memberikan praktikal atau tutorial singkat kepada kita Dan kita ambil salah satu diantara contoh yang disampaikan oleh para ulama Terkait dengan perintah ataupun sunnah memotong kuku ini Al-Imam An-Nawawi dalam konteks memotong kuku Beliau mengajarkan kepada kita Ya khususnya sekarang saat saya mengambil video bersamaan dengan hari Jumat Ada sunnah untuk memotong kuku Maka dari 10 jari ini yang tangan Yang melekat pada tangan ataupun yang ada di kaki Kita memulai dengan yang telunjuk terlebih dahulu Ini ya, para ulama mengajarkan kita Para ulama memulai dengan telunjuk di sini Caranya kita mengambil yang telunjuk terlebih dahulu Yang memotong mungkin punya cara yang tersendiri Dimulai dengan telunjuk, kita rapihkan, berkesesuaian Sehingga tidak terlalu dalam juga Misalkan kita ambil sedikit misalnya Bismillahirrahmanirrahim Kita ucapkan bismillah Untuk bisa menjadikan bagian kegiatan sebagai ibadah Nah ini, seperti ini teman-teman sekalian Nah ini sengaja saya tadahi Menggunakan tisu Agar juga bagian dari potongan kuku Tidak kemana-mana Dan nanti ada hikmahnya Ada hikmahnya ya Saya jelaskan dulu secara keseluruhan Nanti hikmahnya di akhir saya tutupkan Jadi setelah dari telunjuk di sini Kemudian sampai Mulai dari kelingking Dari telunjuk di sini selesai Maka dimulai dilanjutkan dari kelingking Di sini telunjuk Selesai Kemudian pindah ke kelingking Kemudian ke sini Jari manis ya Jari manis Dan jari tengah Lalu jempol Mulai dari sini telunjuk Berpindah memulai dari kelingking Jadi dari telunjuk ke kelingking Kedua kelingking Dan jari manis Jari tengah Kemudian jempol Setelah ya Lalu berpindah kemudian ke sini Bagian kirinya Dimulai dari kelingking Kemudian jari manis Jari tengah Telunjuk ke jempol Jadi urutannya di sini Telunjuk Kelingking Jari manis Jari tengah Jempol Kemudian pindah kelingking Jari manis Jari tengah Telunjuk Kemudian jempol Demikian di kaki Ya Kalau sudah selesai ini Kemudian tadi kita tadahi Ya Ini saya contohkan tadi Satu yang telunjuk Karena Hari Jumat Saya sudah mendahulukan Memotong keseluruhannya Jadi Saya urutkan saja tadi Seperti tadi saya sampaikan Jadi telunjuknya sudah Kelingking sudah Sampai ke jempol Kemudian dari sini Kelingking sampai ke jempol Selesai Kita tadahi Ini maksudnya Supaya mudah untuk dikumpulkan Ini tinggal dilipat Ya Seperti ini misalnya Kemudian dilipat Nah Ada lagi Athar Athar itu jejak Yang bisa kita dapati Dari contoh-contoh Ulama yang bersambung Pada sikap-sikap mulia Ya Biasanya nanti Sampai ke sahabat Atau sampai juga Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah Dari kalangan sahabat Ada yang membiasakan Seperti Ibn Omar Ya Atau hadis-hadis Riwayat-riwayat Yang disampaikan oleh Imam Sufyan al-Tawri Misalnya Ya Memberikan Kesan kepada kita Bahwa setelah Selesai potong kuku ini Akan lebih baik Kalau bekasnya bisa dikuburkan Ya walaupun bukan kewajiban Tapi dianjurkan Untuk dikuburkan Seperti rambut Ya Ataupun kuku Dengan dua tujuan Tujuan yang pertama Adalah menghormati Di bagian dari tubuh kita Yang telah Allah ciptakan Sehingga bisa menjaga kemuliaannya Ini kan bagian dari tubuh Ya Jaga kemuliaannya Jadi gak dilempar sembarangan Walaupun mungkin kita bisa Apa namanya Dilipat seperti ini Dibuang ke tempat yang layak Nah itu sebetulnya Tidak ada masalah juga Tapi akan lebih mulia Kalau bisa dikuburkan Lebih bagus Yang pertama takrim Untuk memuliakan Pada bagian tubuh Yang telah Allah ciptakan Kemudian yang kedua Yang penting juga Menghindari Hal-hal yang bisa Menghadirkan madorat Madorat yang tidak tampak Ya Madorat itu hal-hal Yang membahayakan Kepada diri Tapi tidak tampak Seperti kebiasaan Kebiasaan tukang sihir Misalnya Ya Atau hal-hal terkait Magic Yang seringkali menggunakan Bagian-bagian Dari potongan tubuh Khususnya rambut Ya ada juga yang terkait Dengan kuku Ada juga yang menambahkan Secara fikih Supaya tidak dijadikan Sebagai bagian dari Potongan-potongan Untuk kepentingan-kepentingan lain Seperti kalau rambut Kasusnya jadikan Bagian potongan-potongan Ada yang digunakan Untuk pakai wig Dan sebagainya Nah itu supaya Tidak digunakan pada yang demikian Akan lebih bagus Kalau dikuburkan Nah itu secara singkatnya Potong kuku Bagian dari fitrah Hikmah fitrah itu Menjaga kebersihan Tampil lebih lapih Dan indah Dan dimulai dengan Susunan yang tadi telah disampaikan Diakhiri dengan Alhamdulillah Diniatkan sebagai ibadah Dan mudah-mudahan Selain tampil indah Elok, rapih Juga berpahala Di sisi Allah SWT Al-Hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!